Dan pemirsa, kita kembali ke kabar berikutnya. Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara sore tadi, kembali erupsi. Tinggi kolom letusan teramati, sekitar 400 meter di atas puncak, dengan mengarah ke selatan. Erupsi kembali terjadi pada Jumat sore pukul 17 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah. Data pos pemantauan Gunung Api Ruang mencatat, tinggi kolom letusan teramati, sekitar 400 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna kelabu, dengan intensitas tebal, condong ke arah selatan. Erupsi kembali terjadi, setelah sepanjang hari ini aktivitas vulkanis Gunung Ruang terlihat berangsur meredah. Sejak erupsi 16 April kemarin, pemerintah telah menetapkan masa tanggap darurat hingga 29 April 2024. Dari data sementara, BBBD Kabupaten Kepulauan Sitaro menyebutkan, sedikitnya 13 desa dan kelurahan di Kecamatan Tagulandang, dan 6.045 jiwa warga, terdampak akibat erupsi. Untuk sementara, jumlah rumah yang rusak belum diketahui pasti, karena saat ini masih dalam pendataan petugas dari pemerintah daerah setempat. Sama sejak pukul 17.00 Wita tadi, awan tembal kembali muncul dari kawah Gunung Ruang. Sebab itu kita kembali menghimbau kepada masyarakat untuk benar-benar secara sesama, waspada, dan mengikuti semua informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Kita harapkan memang ini tidak pengajut, dan dengan kondisi ini, kembali kita menghimbau kepada masyarakat untuk waspada dan hati-hati dengan kondisi ini, terutama untuk menjaga jarak minimal radius 6 km dari puncak kawah Gunung. Saat ini, status Gunung Ruang berada pada level 4 atau awas. Untuk itu, warga maupun pengunjung diimbau tidak beraktifitas pada radius 6 km dari kawah Gunung. Dari Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, Marwan Dias Aswan, TV One mengabarkan. Yang bagus juga ini gambar. Bisa menit dulu.